Rumah pertama nih? Rumah pertama, Pak. Berminat lagi, tidak? Syedara Lun, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024 pada Senin 3 Oktober 2022 mendapat respon luas dari berbagai elemen masyarakat. Para pengaman, netizen, hingga pimpinan partai politik ikut memberikan respon atas dideklarasikannya Anies Baswedan menjadi calon presiden atau Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Ada yang menyambut baik, tapi ada juga yang terang-terangan tidak ingin bergabung dengan Nasdem mendukung Anies Baswedan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat adalah dua partai yang memberikan sambutan baik atas sikap Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan Capres 2024. Kedua partai ini memang mulai ramai disebut-sebut akan berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Sementara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara terang-terangan menyatakan tidak memungkinkan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Sedangkan petinggi pandang PDIP terkesan belum memberikan komentar tegas tentang sikap mereka karena akan menunggu keputusan resmi dari partai. Nomor tiga, Pak. Nomor tiga. Nomor tiga. Sakwina ini tumbuh besar di rumah milik sendiri. Yang sebelumnya kontrak. Insya Allah bisa masa depannya lebih baik. Bapak juga tenang. Enggak usah ini minta dari kontrak satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.